Kita akan bergabung dengan Arief Kurniawan yang sudah standby ini di Masjid Istiqlal Jakarta. Arief, selamat pagi ini. Arief, bagaimana kondisi di Masjid Istiqlal pagi ini? Tampaknya sudah mulai beberapa orang berdatangan ya untuk melaksanakan sholat gerhana. Ya, selamat pagi menjelang siang, Iqbal dan juga Maivri. Betul sekali memang pada hari ini, tepatnya siang nanti, Masjid Raya Istiqlal Jakarta sudah siap untuk menggelar sholat gerhana matahari cincin. Dan persiapan sudah dilakukan sejak pagi hari tadi dan hingga saat ini juga beberapa petugas dari Masjid Istiqlal masih melakukan persiapan-persiapan seperti misalnya menggelar karpet merah, lalu juga ada yang di bagian kebersihan juga dengan menyapu lantai dan juga mengepelnya. Dan memang menurut keterangan dari kabah kumas protokoler Masjid Istiqlal, Abu Hurairah, untuk sholat gerhana matahari cincin itu nanti akan dilaksanakan pada zuhur atau sekitar pukul 12 lewat 10. Dan yang bertindak sebagai imam itu adalah Ustadz K.H. Rohufin Mahfudz dan juga yang bertindak sebagai katib itu adalah Ustadz Zulfatah Yasin. Dan kedua Ustadz tersebut adalah Ustadz yang berasal dari Masjid Istiqlal. Dan memang ada beberapa catatan untuk pelaksanaan sholat gerhana matahari cincin di Masjid Istiqlal ini. Jadi keterangan dari kabah kumas protokoler Masjid Istiqlal, Abu Hurairah, memang untuk pelaksanaan sholat gerhana matahari cincin pada hari ini tidak bisa maksimal seperti pelaksanaan sholat idul fitri pada sebelumnya ataupun pada tahun lalu. Karena memang pada saat ini kondisi Masjid Raya Istiqlal dalam kondisi renovasi. Dan karena dalam kondisi renovasi sehingga yang bisa digunakan ruangan itu adalah lantai 1, ruang utama dan juga lantai 2. Sementara untuk lantai 3, 4 dan 5 itu tidak bisa digunakan. Dan juga untuk fasilitas lainnya seperti tempat parkir itu juga hanya tersedia 15% dari total keseluruhan tempat parkir di Masjid Raya Istiqlal. Karena memang tempat parkir yang lainnya itu sudah dalam tahapan renovasi. Sehingga dari pihak Masjid Istiqlal menghimbau kepada masyarakat yang ingin melaksanakan sholat gerhana agar menggunakan sarana transportasi umum. Seperti misalkan menggunakan bus trans Jakarta atau menggunakan taksi online. Dan tidak hanya tempat parkir saja untuk tempat wudhu dan kamar mandi ini juga sayangnya terbatas. Itu hanya bisa digunakan 10% saja dari total tempat wudhu dan juga kamar mandi yang ada di Masjid Istiqlal. Dan nanti rencananya dari pihak katib yaitu Zulfatah Yasin itu akan memberikan tausia ataupun ceramah dan ceramah yang akan disampaikan pada bagas besarnya membahas mengenai kebesaran Allah SWT dengan adanya fenomena gerhana matahari cincin. Dan untuk sosialisasi pelaksanaan sholat gerhana matahari cincin ini sudah dilakukan sejak tanggal 23 Desember lalu oleh Masjid Istiqlal melalui website ataupun melalui media-media online. Dan memang ini sejalan dengan himbawan dari Kementerian Agama bahwa setiap masjid-masjid untuk melaksanakan sholat gerhana matahari untuk bersyukur kepada Allah SWT. Iqbal, Maifri. Baik, Arief Kurniawan terima kasih. Berarti ini untuk teman-teman ataupun warga Jakarta yang mungkin tidak ada kegiatan apalagi hari ini masih dalam suasana Natal dan juga menyambut tahun baru. Ada baiknya langsung ke Istiqlal untuk melaksanakan sholat gerhana.